hubungkan hp ke tv tapi layarnya buram nah nih solusinya teman-teman nih HD teman-teman ya dijamin bisa oke langsung saja ikuti video ini ya teman-teman dan ini buktinya ya tidak ada yang direkayasa disini ya baiklah disini kita langsung saja ya membuat tutorialnya ya yang jelas itu HD tadi dan kalian bisa lihat ya jernih banget ya gambarnya dan ini saya buka youtube ya dan kalian bisa nonton tv juga pakai cara ini ya jadi bebas terserah kalian ya jadi bisa menghubungkan layar hp ke tv agar bisa nonton dengan kualitas HD ingat ya teman-teman ya HD kalian kan biasanya hubungkan hp ke tv ya paling buram gitu ya terus macet-macet ya ini ya dijamin ya lama kalian gunakan berjam-jam normal ya dan disini juga anti lag ya teman-teman ya anti lag kalian pakai berjam-jam ya dijamin anti lag ya dan bukan hanya anti lag aja ya hampir anti eh delay jadi kalian bisa menggunakan cara ini ya baiklah ini kali untuk TV semua TV ya teman-teman ya LED LCD ya teman-teman untuk eh tabung juga bisa cuman ya kalian sudah tahu ya tabung pasti ada converter lagi teman-teman baiklah eh disini saya tetap ya menggunakan eh ini kabel ya Nah kabel ini bukti tidak eh support ya semua HP Nah jika kalian beli tepat lain ya tapi kalau kalian beli langsung di bawah video ini atau di kolom deskripsi ya jamin support untuk semua HP sesuai deskripsi ya Nah karena di sana sudah saya taruhkan deskripsi dan dijamin akan dipandu sampai selesai sampai berhasil sampai rumah ya jadi tidak beli alat dalam karung gitu ya beli alatnya ya murah katanya tapi nggak bisa digunakan ya sama saja teman-teman ya Oke jadi kalian bisa langsung beli ya di kolom deskripsi atau kolom komentar di sana Nah dan ini untuk bisa untuk iPhone ya kemudian type C ataupun micro USB seperti ini ya Nah disini kita sudah coba tadi ya di YouTube Nah mungkin kalian mau lihat lagi ya saya akan buka YouTube disini kita akan coba dulu apakah benar ya nih kita pakai yang lainnya teman-teman ya agar tidak terkena hak cipta nantinya Nah tadi itu cuman apa ya sekilas info saja ya Nah disini kalian bisa lihat ya Nah disini ingat ya HD yang jelas alat ini ya bisa HD jadi kalian bisa nyaman nonton TV di HP maksudnya nonton TV di TV ya atau mungkin menghubungkan layar HP ke TV ya Nah bisa juga teman-teman ya nih kalian bisa lihat ya ini ini HD ya teman-teman ya jadi kita tinggal klik saja ini ya dan paling tinggi kualitas paling tinggi dijamin ya kalian bisa lihat ya HD ya seperti itu kalian bisa lihat ya gambarnya jernih banget pokoknya dan itu akan mengikuti dengan TV kalian ya kalau TV kalian nggak support HD ya jangan harap bisa HD ya seperti itu baiklah disini eh alatnya itu seperti ini ya teman-teman ya nih ya Nah jadi sudah lama sebenarnya cuman ada update sebenarnya disini ya Nah kalau teman-teman yang mungkin baru datang ke sini ini ada update ya di sini ada update pokoknya alat ini sudah tidak bisa lagi ya digunakan oleh sembarang HP jadi harus HP tertentu saja ya tapi ingat ini hampir semua sudah support di HP HP yang ada di deskripsi ya langsung saja cek ya Nah untuk suara ya untuk suaranya itu itu sudah masuk TV ya teman-teman ya kalau kalian beli yang tidak masuk TV ini juga bisa nih teman-teman ya Nah jadi kalian bisa pilih saja ya yang apa yang bisa suara di TV atau suara di HP saja jadi tidak akan memperturan teman-teman ya suara di TV dan suara di HP seperti ini kita coba suaranya ya ya seperti itu jadi suara di HPnya itu sudah berhenti dan sekarang suara di TV saja ya Nah disini caranya ya pastinya kalian harus unduh dulu aplikasi ya disini ada aplikasinya ya aplikasinya langsung saja unduh ya tidak di bawah video ini atau di kolom deskripsi teman-teman ya Nah jika sudah sudah nanti nanti kita masukkan ya yang HDMI ini HDMI ini teman-teman ya ini kita masukkan ke belakang TV nya ya pastikan kalau tidak menggunakan converter ya pastinya TV nya tuh harus LED atau LCD ya karena yang sudah support HDMI kemudian untuk powernya kita gunakan ini Nah jadi ada USB nya Nah untuk powernya menggunakan USB dan kita masukkan juga di TV dan bisa juga menggunakan charger atau kepala charger HP ya Nah untuk HP yang support ya pastinya bisa iPhone ya di sini terus micro USB dan type C Oke langsung saja cek di keranjang kuning keranjang kuning emang tiktok di kolom deskripsi ya Nah dan untuk menghubungkannya ya Nah untuk menghubungkannya pastikan kalian sudah apa install aplikasinya dulu ya Nah di sini saya sudah install aplikasinya kemudian di sini kita tinggal colok saja teman-teman ini seperti ini ya nih ikan HP nya ini TV nya nah ini kita tinggal colok saja seperti ini ya seperti ini ingat ya tidak semua HP atau kabel seperti ini tuh bisa terhubung ke TV ya jadi pastikan kalian apa namanya membeli yang bisa terhubung ke TV dan suaranya bisa masuk TV ya teman-teman ya Nah di sini sabar dulu dan kalian bisa lihat ya oke langsung bisa masuk TV seperti itu jadi setelah install aplikasi ya kalian bisa langsung gunakan yang nggak perlu setting macam-macam lagi ya teman-teman ya cuman kalian harus ikuti nanti panduan atau pop-up yang akan masuk saat ingin terhubung ke TV seperti itu Oh ya untuk kalian yang mau ya tanpa beli alat lagi ya atau beli apapun gitu ya Nah kalian bisa coba lihat di video-video saya sebelumnya atau mungkin saya akan buatkan nanti ya sekarang TV biasa atau TV tabung ya nggak perlu kalian beli alat-alat lagi seperti ini ya cuman ada hal yang harus diikuti disana karena eh apa tutorialnya ya enggak enggak langsung begitu tanpa apa namanya tanpa menggunakan cara-cara tertentu ya dong no pasti ada caranya cuman tidak perlu membeli alat-alat lagi seperti ini teman-teman ya apalagi keluar uang nggak perlu keluar uang lagi lah pokoknya teman-teman ya Nah disini kita coba udah-udah tadi ya dicoba di YouTube dan eh sudah ada suaranya juga dan jika kalian ingin beli alatnya langsung saja ya beli disini dan ini sudah support untuk Android terbaru juga ya Nah cuman sebelum kalian beli kalian bisa cek dulu ya eh di sini di pengaturan HP kalian ya teman-teman ya Nah disini kalian coba cari di tentang ponsel ini ya teman-teman nah disini pastikan ya kalian eh apa melihat versi Android kalian teman-teman kalau versi Android kalian yang terbaru itu tetap bisa ya tapi suaranya itu belum bisa muncul nah cuman Android yang sebelum Android 13 12 itu pokoknya ya teman-teman ya Nah itu ke bawah Nah kalian bisa menggunakan cara ini dan tetap bisa terhubung dengan suara yang sudah masuk di TV seperti itu ya Nah Oh iya untuk alat-alat seperti ini kalian bisa jumpai ya sebenarnya banyak sekali ya di online shop cuman ya tidak semua bisa digunakan kenapa karena banyak sekali yang chatting ke saya minta tutorial ya chattingnya itu bukan ke YouTube teman-teman tapi chattingnya itu ke online shop saya ya padahal enggak beli di sana nah makanya kenapa saya buat video ini karena banyak sekali yang kena seperti itu ya beli murah beda 10 ribu ya tapi minta tutorialnya ke jualan saya ya atau mungkin toko saya ya ya kan itu enggak masuk akal teman-teman ya kabelnya beda ya walaupun rupanya sama tapi kabelnya beda cara hubunginya juga beda aplikasinya pun beda ya dan tidak semua kabel seperti ini tuh anti lag ya dan hampir anti delay teman-teman nah jadi saya sudah coba ya semua kabel yang saya jual ya atau mungkin langsung cek di bawah video ini itu dijamin anti lag ya dan hampir anti delay dan bisa digunakan berjam-jam ingat ya berjam-jam karena saya sudah coba dulu ya sebelum dijual seperti itu ya Nah untuk kalian yang apa namanya memiliki HP mau merek apapun ya bisa menggunakan cara ini karena banyak yang bertanya juga bang apakah HP Samsung Vivo Ovo Xiaomi Realme apalah namanya itu ya bisa semua teman-teman ya mau HP yang lama atau yang baru bisa juga asalkan kalian harus tonton video ini sampai selesai dan lihat deskripsi ya Nah atau mungkin di kolom komentar ya lihat juga deskripsi di produknya agar tidak ada salah saat kalian membeli seperti itu ya semoga video ini bermanfaat jika kalian memiliki pertanyaan seputar video ini atau video-video lainnya di channel ini silahkan klik di kolom komentar jika ada salah satu kata menikmati maafkan dan sampai jumpa di video selanjutnya selamat menikmati